Intro Hai guys Perkenalkan nama saya Fina Saya Robert Dari Universitas Katolik Sugiyo Pranobel Pakultas Teknologi Pertanian Program Nutrisi dan Teknologi Kuliner Teman-teman tau gak sih Mochi yang kenyal-kenyal itu Itu merupakan makanan tradisional khas Jepang Yang terbuat dari tepung beras ketan Mochi pada umumnya dikonsumsi Pada saat tahun terjebak Nah seperti yang tadi bilangin kok Tekstur mochi itu kenyal Dan dia memiliki isian seperti kacang tanah Ataupun gula pasir Tapi pada pembuatan kali ini Kita kan buat mochi yang berbeda Nah pasti penasaran kan Yuk ikutin kita terus Dan yang digunakan dalam pembuatan mochi Yaitu tepung beras ketan, maizena, susu Santan kental, gula, minyak Lalu untuk isian mochi Terdapat bib krim, air dingin, susu bubuk, selai blueberry Dan juga menggunakan taburan susu bubuk Untuk membuat kulit mochi Kita campurkan susu, santan, gula, dan minyak Kedalam mixing bowl Lalu diaduk hingga merata Di bowl yang berbeda Campurkan tepung beras ketan Dan tepung maizena Kemudian Campurkan bahan kering Kedalam bahan basah Sedikit demi sedikit Tonen yang tadi telah dibuat Kita saring Siapkan minyak Dan oleskan pada mangkuk baru Yang akan digunakan untuk membungkus bahan mochi Untuk membuat isian mochi Pertama-tama Dicampurkan bib krim, air dingin, dan susu bubuk Menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi 3 hingga 4 menit Atau hingga kaku Nah, apakah kalian tahu Bahwa proses pengocokan bib krim ini Perlu dijaga suhunya menggunakan air dingin Karena pada suhu kurang dari 10 derajat celcius Akan terbentuk globula lemak yang tersebar Dan berikatan membentuk campuran homogen Sehingga akan mendapatkan hasil whipped cream yang baik Kemudian, whipped cream dicampurkan dengan Salah strawberry menggunakan spatula Dan dimasukkan ke dalam loyang cupcake Yang telah tertutup permukaannya dengan plastik wrap Isian mochi diletakkan di atasnya Dan ditutup menggunakan plastik wrap Dan dimasukkan ke dalam freezer Siapkan temuk maizin Dan sangrai selama kurang lebih 5 menit Dengan menggunakan api sedang Adonan mochi yang telah dibuat tadi Kemudian dikukus Selama kurang lebih 15 menit Atau hingga adonan mengental Setelah itu Haluskan adonan mochi dengan menggunakan garbu Atau kita dapat mengkulerinya dengan menggunakan tangan Lalu kita dapat menapurkan maizina Pada permukaan tempat kerja kita berupa meja Setelah kita taburkan tepung maizina Letakkan adonan mochi yang tadi setelah kita diamkan di atasnya Kemudian kita uleni hingga rata Lalu kita roll adonan mochi Hingga didapatkan ketebalan yang kita inginkan Kemudian dapat kita cetak Adonan yang telah dicetak Kemudian diisi dengan isi yang telah dibuat tadi Terakhir baluri bagian luar mochi Dengan menggunakan susu tubuh Kemudian mochi aiskrim siap disantak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!